Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah informasi menarik dibagikan Tom Huddleston terkait Kobe Maino. Ia menilai sang glenang punya tiga aspek yang membuatnya kini jadi andalan Eric Ten Hag. Kobe Maino yang merupakan didikat Akademi MU musim ini mulai sering nampang di tim utama Man United. Eric Ten Hag mulai mempromosikan sang pemuda untuk bermain di lini tengah setan merah. Kobe Maino sejauh ini bisa dikatakan bermain dengan ciamik. Ia menunjukkan penampilan yang impresif. Setiap kali diturunkan Ten Hag, Huddleston yang merupakan pelatih tim muda MU mengaku tidak kaget jika Kobe Maino dengan cepat promosi ke tim utama Manchester United. Menurut Huddleston, Kobe Maino sejak awal memiliki bakat yang istimewa. Itulah mengapa ia bisa promosi ke tim utama MU saat ia masih berusia 18 tahun. Lebih lanjut, Huddleston membeberkan alasan mengapa Ten Hag mau mempromosikan Kobe Maino. Ia menyebut, Kobe Maino memiliki tiga kualitas yang istimewa yang membuatnya di lirik sang pelatih. Tiga kualitas itu adalah keputusannya, ketenangannya, dan kecerdasannya dalam membaca permainan. Mason Greenwood dilaporkan akan kembali ke Manchester United, dan pihak klub menyerahkan masa depannya ke direktur olahraga yang baru. Setan Merah mengizinkan penyerang berusia 22 tahun itu meninggalkan Old Trafford dengan status pinjaman ketika kesepakatan dicapai dengan klub La Liga Getafe. Pada bulan September 2023, perjanjian itu telah diperpanjang hingga akhir musim, dan sang pemain muda tampil mengesankan di Spanyol, memungkinkan dia untuk menarik minat dari klub-klub seperti Barcelona atau Atletico Madrid. Greenwood dianggap tidak memiliki masa depan di MU, ketika mengucapkan selamat tinggal kepada United dengan penampilan terakhirnya untuk klub top Liga Primer itu terjadi tidak lama setelah kabar penangkapannya oleh polisi. Pada Januari 2022 karena dugaan percobaan pemerkosaan, penyerangan, dan pemaksaan. Tuduhan itu dibatalkan pada Februari 2023, sehingga Greenwood bisa melanjutkan karir profesionalnya, tapi tidak ada jalan kembali baginya di United. Menurut Fabrizio Romano, keputusan mengenai masa depan jangka panjang sang pemain sayap tidak akan diambil sampai Setan Merah memiliki direktur olahraga baru. Manchester United berpotensi mengganggu rencana Arsenal merekrut bintang Real Sociedad, Martin Zubimendi. Laporan mengungkapkan ketertarikan Setan Merah terhadap sang pemain mulai meningkat, terlepas dari adanya persaingan dengan klub Rolivar The Gunners. Dilansir dari Football Transfer, geladang asal Spanyol memang santer dikaitkan dengan kepindahan ketipapan atas-atas Liga Inggris. Selama beberapa bulan terakhir, klub besutan Amikel Arteta digadang-gadang memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan perusia 24 tahun tersebut. Akan tetapi, rencana perekrutan Zubimendi oleh Arsenal berpotensi direcoki Manchester United. Kabar baru-baru winmen menyebut Eric Ten Hag masih kurang puas dengan opsi di lini tengah Setan Merah, sehingga tertarik memboyong pemain Real Sociedad ke Old Trafford. Adapun, selain Zubimendi, MU sejatinya masih punya nama alternatif yang juga sempat dikaitkan dengan kepindahan ke markasnya. Pemain Everton, Amado Onana, ditargetkan menjadi pengganti jangka panjang Kasemiro. Walaupun demikian, Manchester United disebut tetap melirik Zubimendi di bursa transfer mendatang. Mereka juga tidak keberatan meramaikan persaingan demi memperoleh jasa sang pemain pada tahun 2024. Beberapa media di Perancis menyebut, sang pemain tidak mendapatkan restu dari klub pemilik untuk pindah ke Beliga Inggris. Namun, siapa yang bakal kuat dengan rayuan mengenakan Jersey Liverpool atau Manchester United? Situasi itulah yang kini menggelayati perjalanan karir Gianclair Todibo. Manajemen OG Senai sudah menyatakan tidak akan melepas sang pemain. Tapi, jika ada jalur pendek ke MU atau Liverpool, garansi bertahan bakal menghilang begitu saja. Siapa berkantong tebal? Dialah yang mendapatkan Gianclair Todibo. Sang pemain memang menjadi rebutan sejumlah klub beken Eropa, terutama Liverpool dan Manchester United. Manajemen OG Senai pemilik Todibo siap melepas beg tengah berusia 24 tahun tersebut dengan harga tinggi, yakni 60 juta pound sterling atau lebih dari 1,14 triliun rupiah. Jika Liverpool dan MU atau klub peminat lainnya tak banyak tawar-menawar, situasi itu akan menjadi pemain dengan rekor penjualan terbaik di OG Senai. Televot mengabarkan OG Senai masih membutuhkan si tukang jagal kelahiran 30 Desember 1999 itu. Alasan itulah yang membuat mereka memegarinya dengan harga selangit. Ada perkembangan baru terkait masa depan Eric Maxim Chuo Pomoting. Sang striker dilaporkan saat ini menunggu pinangan Manchester United. Manchester United disebut ingin merekrut Chuo Pomoting, namun Fabrizio Romano melaporkan belum ada kendala bagi MU untuk merekrut sang striker. Menurut laporan Fabrizio Romano, baru-baru ini Bayern München mencoba mencegah Chuo Pomoting pindah. Di Rotten menilai sang striker masih dibutuhkan tim mereka, karena jika ia pergi, Harry Kane jadi satu-satunya striker yang tersedia di tim mereka. Alhasil jika Harry Kane cedera, Bayern München tidak memiliki striker lagi. Alhasil pihak di Rotten mencoba untuk memujuk sang striker agar tidak pindah klub. Menurut laporan yang sama mengklaim bahwa Chuo Pomoting sudah mantap untuk pindah ke Manchester United. Ia menilai tidak ada gunanya bertahan di Bayern. Sementara di MU, ia mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk bermain. Alhasil sang striker saat ini sedang menunggu Manchester United untuk mengamankan jasanya dari Bayern München. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih tertarik pada sosok Ivan Thune. Sehatan Merah dilaporkan akan mencoba memboyong sang striker di musim panas nanti. Give Me Sport melaporkan bahwa MU sedang mengawati situasi Ivan Thune ini. Mereka berminat untuk merekrutnya di bursa transfer musim panas nanti. Striker 27 tahun itu merupakan salah satu penyerang terbaik di Premier League saat ini. Sudah dua musim, ia konsisten mencetak banyak gol bagi Brentford. Ivan Thune dinilai mampu memberikan dimensi baru bagi lini serang Manchester United. Sehingga mereka berminat untuk memboyongnya ke Old Trafford. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa MU AK masih memantau situasi transfer Ivan Thune. Ini disebabkan Brentford memasang harga yang sangat tinggi untuk sang striker di musim dingin ini. The Beast menginginkan sekitar 100 juta pound sterling untuk jasa sang striker. Harga ini dikabarkan akan turun di musim panas nanti. Namun MU AK akan melihat beberapa harganya terlebih dahulu. Karena mereka tidak mau membayar terlalu mahal untuk jasa sang striker. Brian Brobe buka suara terkait rumor ia akan pindah ke Manchester United. Ia menyebut bahwa kabar yang beredar itu tidaklah benar. Baru-baru ini Brian Brobe dimintai konfirmasi mengenai rumor ke Manchester United. Bagaimana responnya kepada Football Premier. Brobe mengaku kaget dirinya dikaitkan dengan Manchester United. Ia menyebut bahwa ia hanya mendengar kabar itu dari media. Sehingga ia menyebut rumor yang beredar itu tidaklah benar. Brobe sendiri mengaku bahwa ia mungkin sulit untuk pindah klub di musim dingin ini. Namun sang striker mengisyaratkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan sepenuhnya untuk pindah ke Manchester United. Di masa depan, raksasa Belanda itu dikabarkan hanya mau menjual sang pemain dikisaran angka 40-50 juta euro di musim panas nanti. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Moisken. Striker Juventus itu dikabarkan tidak jadi pindah ke Manchester United. Melainkan ia akan melanjutkan karirnya di Spanyol. Menurut laporan Fabrizio Romano, saat ini Moisken lebih condong pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Diego Simeone tertarik menggunakan jasa Moisken. Romano juga menyebut bahwa proses negosiasi antara Atletico dan Juventus sudah berlangsung dan sang striker kini condong pindah ke Spanyol. Menurut Romano, Atletico tidak langsung membeli Moisken dari Juventus. Mereka akan meminjamnya selama 6 bulan terlebih dahulu. Mereka ingin melihat apakah sang striker mampu beradaptasi atau tidak dengan sepak bola Spanyol. Jika ia dirasa bisa beradaptasi dengan baik, maka Atletico Madrid akan mengaktifkan klausul pembeliannya secara permanen. Sebuah nasihat diberikan Dimitar Berbatop kepada Rasmus Hoilun. Ia menyebut sang striker bisa lebih tajam di Manchester United jika ia memperbaiki penempatan posisinya. Berbatop berharap tren positif sang striker ini terus berlanjut. Menurut Dimitar Berbatop, Hoilun saat ini sudah berada di posisi yang bagus untuk bisa mencetak gol lebih banyak bagi Setan Merah. Ia menilai sang striker kini harus bekerja keras agar momentum positif yang sudah tercipta bisa terus berlanjut. Sebagai mantan striker, Berbatop menyebut bahwa ada satu aspek yang harus diperbaiki Hoilun agar catatan golnya jauh lebih bagus. Ia menyebut sang striker harus membenahi penempatan posisinya agar ketika umpan datang ia berada di posisi tepat untuk mencetak gol.